Ini kita akan belajar tentang get dan set dari nilai HTML-nya atau cara mengambil dan juga men-setting nilainya. Saya sudah nambahin dua elemen baru, yaitu di text form ini ada satu input type text dan juga input type submit. Si text-nya saya kasih ID di sini, nama ID-nya input text, hasilnya seperti ini. Kita langsung pindah ke bagian script-nya. Nah, kita bikin elemen itu karena kita mau bikin hal yang interaktif, yaitu kita mau ngambil nilai dari input nanti dan kita tampilkan di bagian H1 ini atau kita mau ubah nilainya. Kita akan belajar pelan-pelan, tenang aja. Yang pertama kita pilih form-nya dulu. Saya nggak pilih ID atau kelasnya karena kita cuma punya satu form di sini. Tapi kalau teman-teman punya beberapa form, silakan pakai ID. Lalu nama event-nya, nama event-nya adalah submit. Jadi dia otomatis tahu ketika kita klik tombol submit, dia langsung menjalankan fungsi yang ada di dalamnya. Kita sudah bikin function-nya. Sekarang tugasnya mengambil isi dari input-nya. Input-nya kita kasih nama ID, input text, dan untuk mengambil isinya cukup menggunakan metode .val atau dari kata value. Nah, kita bisa ngetest di dalam tag alert untuk menampilkan box pemberitahuan tentang isinya. Kalau saya klik sesuatu di sini, kita klik submit, muncul alert dengan text yang kita tulis di sini. Bagus sekali. Sekarang tugas berikutnya kita masukkan text-nya tadi ke tag H1-nya. Alert-nya kita hapus, lalu kita simpan text-nya dulu di dalam satu variable. Saya kasih nama variabel-nya tulisan di sini. Dan kita pilih H1-nya. Setelah kita pilih, kita akan menggunakan metode .text. Metode .text ini gunanya ada dua. Yang pertama kita bisa pakai untuk mengambil nilainya. Jadi kalau kita punya H1.text di sini, kita akan melihat hasil dari text-nya atau child-nya, yaitu belajar jQuery. Kalau saya klik kanan lalu inspect element, di tab console, saya nulis $H1, lalu .text. Kita akan lihat dia bakal balikin konten dari itu. Nah, tapi kalau saya nulis .text tapi dengan argumen di dalamnya, saya akan tulis selamat datang. Yang akan dia lakukan adalah mengubah kontennya seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi text ada dua gunanya, yang pertama mengambil isinya dan juga bisa setting. Dan bukan cuma text, tapi metode yang sudah kita lihat sebelumnya, yaitu metode value juga sama. Kita bisa ngetest, saya akan ambil ID-nya. Kalau kita tulis sesuatu di sini dan di tab console, kita masukkan input .text.file, dia akan mengambil nilainya. Tapi kalau saya isi argumennya sekarang dengan selamat, dia akan mengubah kontennya. Jadi metode value dan metode text ini gunanya get dan set, yaitu mendapatkan dan juga men-setting atau mengubah nilainya. Kita balik lagi ke tugasnya setelah berpanjang-panjang ria, kita akan memasukkan tulisan di dalam text-nya. Jadi teman-teman boleh nulis langsung, tapi kita mau bikin dia dinamis di sini atau tergantung box-nya, makanya kita taruh variable tulisan. Saya reload ketika kita tulis selamat, kita klik submit. Sekilas dia berubah sepersekian detik tapi langsung balik lagi. Pertanyaannya kenapa? Karena pada HTML, si tag form ini, ataupun kalau teman-teman punya tag A untuk link, dia sifatnya akan pindah ke halaman lain. Pada tag form, dia akan mengolah datanya di halaman lain, makanya dia kayak reload halamannya. Kalau teman-teman lihat di bagian browser ini, tanda reloadnya, kalau saya klik submit, dia pindah halaman. Nah, sekarang kita mau mencegah itu, di tag jQuery untuk mencegah sifat aslinya, sifatnya kita menggunakan event.preventDefault. Jadi kalau teman-teman nggak mau ketika link diklik pindah ke halaman lain atau si form-nya ini, kita menggunakan metode ini. Sekarang kalau kita nulis sesuatu di sini, kita klik submit, dia nggak pindah halaman dan H1 kita berhasil berubah. Cukup panjang tapi kita udah melihat kegunaan value dan juga text. Ada satu lagi dengan kegunaan yang sama yaitu .html. Nah, .html ini bedanya dia ngambil dengan tag-tag yang ada di dalamnya. Langsung aja maksudnya apa? Saya akan ngetes di tab console aja, jadi kita nggak ngerubah sesuatu di dalamnya. Di tab console ini, apa yang kita punya di sini? Kita punya tag form, kalau kita pilih form-nya. Lalu kita gunakan .html. Teman-teman akan lihat semuanya lengkap dengan input-inputnya. Atau contoh lain, kalau si boxes ini kita bungkus di dalam satu ID besar, nama ID-nya boxes-wrap. Jadi semuanya kita bungkus di dalam boxes-wrap ini, si boxes-boxes-nya. Saya reload, lalu kita pilih dengan tag boxes-wrap.html. Seperti sebelumnya, teman-teman bisa lihat semua bagiannya. Nah, keuntungannya di HTML sendiri. Kita juga bisa setting nilainya dengan tag HTML. Jadi kalau teman-teman mau mengubah si boxes-wrap ini, misalnya dengan tulisan yang ditebelin. Halo, seperti ini. Tentu jangan lupa tanda petiknya di bagian awal dan juga bagian akhir. Teman-teman lihat, kita merubah isi boxes-wrap tadi lengkap dengan tag bold tadi. Jadi kalau teman-teman pakai tag div atau tag lain, kita bisa manfaatin si metode HTML ini. Jadi perbedaannya sangat simpel. Kalau pada text isinya hanya tulisan saja. Pada metode HTML kita boleh lengkap dengan tag-tagnya. Itu dia cara get dan juga set nilai pada jQuery. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.